Sekaligus nanti instruktur akan memberikan nilai kepada semua nilai skillet pada hari ini. Kira-kira itu teknisnya yang kita lakukan. Jadi kamu buat semampu kamu. Nanti artikel ada 16. Caranya nanti kalau kamu di kelompok itu ada. Ada berapa per kelompok, Riana? Riana? Yang Lisa yang bagi Pak. Berapa Lisa ya? Mega, mega. 15-16 dok. 247-246 bagi 16 berapa? 15-16 mahasiswa, Kak. 15-16, Lija. Berarti kan artikelnya 16. Silakan dipilih satu-satu orang. Tidak sama ya. Di kelompok itu berarti. Artikelnya sudah di mana, Riana? Sudah di-share di mana, Riana? Kemarin sudah di-share e-learning. Tapi kayaknya mereka belum buka ya, Pak. Belum bisa buka e-learning ya. Tapi sudah aku share sama Liza juga sih. Iya, kalau udah di-share sama Liza. Liza sudah share ke... Ke... Apa? Ke pengurut... Instruktur masing-masing, Liza. Nanti biar dibagi instruktur ke kelompoknya. Ke anggota kelompoknya. Sudah ya, Liza? Sudah, Pak. Pak, jadi 16 itu dibagiin ke... Sama saya sudah. Apa instruktur lain sudah dapat semua, Arwan? Sudah dapat, Pak. Sudah dapat ya. Yang lain ke mana ini? Susi apa semua ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, siapa itu? Suaranya kenal aku kelihatannya. Enggak di rumah sakit kelihatannya itu. Pak Ije, Pak. Baik. Ije, Pak Joko sudah dapat semua ya? Belum. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Baik, baik. Nanti artikelnya nanti di-share ke mahasiswanya satu-satu orang. Kemudian langsung membuat file presentasi hari ini juga. Kemudian nanti mungkin setengah jam terakhir, langsung mahasiswa membuat, dipilih satu untuk mempersentasikan PPT yang dibuat, kemudian dikomentari bersama-sama. Selesai di kelompoknya masing-masing. Nah, daftar nilai skillet mahasiswa, kemarin daftarnya sudah di-share ke semua instruktur untuk dinilai masing-masing mahasiswa. Kemudian, kalau memang nanti nilainya agak sulit, nanti mahasiswa akan menyelesaikan powerpoint-nya dengan baik semua. Kalau nanti hasilnya hari ini tidak selesai, dia menyelesaikan dengan baik, nanti mungkin dikirim ke email masing-masing instruktur. Supaya bisa dinilai lebih lanjut. Jadi, bisa saja hari ini tidak sempat kita menilai, enggak apa-apa, tapi yang penting mereka membuat sampai baik, kemudian dikirimnya ke semua instruktur dan diberi nilai. Sesuai dengan checklist yang sudah kita share ke masing-masing instruktur. Nah, kira-kira teknis pelaksanaannya seperti itu. Semua untuk para instruktur, Bapak-Ibu dosen, kemudian mahasiswa juga mungkin sudah jelas apa yang harus dikerjakan pada hari ini. Nah, saya akan menjelaskan dulu sedikit bagaimana tata cara membuat powerpoint yang memenuhi persyaratan secara ilmiah. Baik, saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Nah, jadi hari ini kita membuat slide powerpoint. Prinsipnya adalah kita menghindari membuat slide yang buruk. Nah, itu prinsipnya. Jadi, kamu dengarkan, kamu pahami mahasiswa ini semua, nanti inilah kira-kira panduannya, supaya kamu bisa membuat powerpoint yang sesuai dengan persyaratan ilmiah juga. Nah, yang pertama, ini kira-kira contohnya ya. Kamu nanti slide pertama memang selain judul, terus apa yang mau dipresentasikan, kemudian nama mahasiswanya, kemudian kalau ada pembimbing, silakan ditulis. Itu yang pertama, itu nanti pasti slide yang pertama. Nah, slide kedua, apa outline? Itu biasa kan begitu. Buat outline apa yang mau dibicarakan pada presentasi tersebut. Jadi, ini nanti kamu aplikasikan semua pada waktu kamu membuat powerpoint kuliah, atau powerpoint pada waktu nanti pleno. Jadi, biasakan buat dulu slide yang kedua itu outline. Apa saja yang dibicarakan, apa saja yang dipresentasikan pada saat itu, pada waktu presentasi. Jadi, kalau ini nanti yang mau saya presentasikan, kira-kira contohnya nih, struktur slide, font, warna, latar belakang, grafik. Nah, ini yang mau dibicarakan. Inilah namanya outline. outline. Itu yang slide kedua. Jadi, itu nanti buat satu atau dua slide yang biasanya satu slide saja. Jadi, gari-gari besarnya yang kamu tulis. Tulis poin utama saja pada slide-mu. Nah, perhatikan, pada waktu kita membuat PPT, powerpoint, harus ditulis poin-poin utama saja. Jadi, gunakan judulnya saja. Jangan kalimat lengkap. Nah, perhatikan itu. Kalau kamu bikin kalimat lengkap, itu jadi nanti orang akan malas membaca PPT kita. Jadi, kita poin-poin utamanya saja. Nah, bagaimana kita menjelaskan poin-poin utama? Itulah secara oral. Bagaimana kamu menyampaikan itu secara oral? Bila perlu kamu tidak ingin, bikin kata kunci saja di dalam powerpoint-nya. Bila perlu, kamu bikin tulisan kecil di kertas supaya memandu kamu. Jadi, jangan sekali-sekali membuat di dalam PPT kalimat lengkap. Nah, jangan. Itu bukan PPT namanya nanti. Tetapi kadang-kadang kalau kuliah, kadang-kadang dosen memang menuliskan kalimat lengkap, itu tujuannya supaya memperjelas. Jadi, itu kadang-kadang bisa dibedakan file presentasi dengan file PPT kuliah. Agak beda. Tetapi, ya mungkin harusnya tidak terjauh-jauh beda. Nah, kemudian bagaimana membuat struktur slide yang baik? Jadi, bagusnya satu slide itu kita bicara satu atau dua slide itu, mungkin sebenarnya yang paling baik satu menit, satu slide itu kita bicara. Itu yang paling bagus. Ada yang bilang nanti dua slide itu satu menit kita bicara presentasi. Tetapi itu kita buat. Itulah sebabnya, jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak isi dari satu slide itu. Maka, ada yang mengatakan tadi ada 4 sampai 5 poin saja per slide. Atau 4 sampai 5 baris saja per slide. Maksimal 8 slide. Tapi kadang-kadang ada juga karena sulit memotong, bisa sampai 10 baris. Nah, itu sudah tidak terlalu baik. Sebenarnya nanti 10 baris itu kalau kita bicara, pasti lebih dari satu menit, satu slide itu. Jadi, bagaimana kita membuat sedemikian rupa, supaya kita memang cukup satu menit nanti bicara per slide. Bisa juga kita bikin dalam bentuk bagan. Dalam bentuk bagan, nanti tidak kelihatan 4 sampai 5 baris per slide itu, tetapi dalam bagannya saja yang kita jelaskan. Nah, itu juga sebaiknya kita usahakan satu menit per satu slide. Biasanya kan kita presentasi dikasih waktu 10 menit. Atau 15 menit, paling lama. Nah, berarti kalau kita bikin 10 menit atau 15 menit, kan berarti 10 slide atau 15 slide kita. Kalau kita hitung satu menit per slide itu. Nah, hindari panjang lebar. Gunakan hanya kata kunci dan ungkapan saja. Itulah struktur slide yang baik. Jadi, kita cuma 4 sampai 5 baris atau paling banyak 8 baris. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau seperti ini, siapa yang mau baca? Kalau slide seperti ini, nggak ada yang mau baca nanti. Kalau slide seperti ini. Ini kalimat lengkap copy paste dari makalahnya. Nah, nggak ada yang baca. Ini bad ya. Ini tidak baik. Jadi, tolong diingat ini. Nanti ini yang pertama sekali kita jelaskan. Selama ini mungkin kamu juga sudah membuat PPT sudah sering. Tetapi, tolong diperhatikan, jangan ditulis kalimat lengkap. Nah, walaupun saya bicara seperti ini, nanti PPT Pleno masih juga nanti langsung banyak menggunakan seperti ini. Nanti jangan ya. Ingat itu. Kamu harus bikin poin-poin utamanya saja. Nah, paling banyak 8 baris di satu slide. Kalau bisa, 4 sampai 5 saja tadi. Kemudian, tuliskan yang utama-utama saja. Perhatikan, satu menit. Cuma satu slide. Nah, jadi kalau begini, pasti cenderung nanti waktu kamu presentasi, pasti cenderung nanti hanya membaca saja ini. Jadi, kamu nanti cenderung membaca saja slide-nya waktu mempersentasikan. Nah, besok, enggak tahu, besok atau besok kali ya, Riana, besok itu kamu melakukan skillet teknik presentasi. Jadi, dari PPT yang kamu buat hari ini, dan diperbaiki nanti di rumah, itu besok kamu presentasikan di depan Dr. Budi, Mutiara Budi besok. Jadi, perhatikan, struktur slide-nya harus benar hari ini, dan besok disampaikan bagaimana teknik-teknik presentasi yang benar. Nah, itu tadi ya. Kalau bisa, kamu pada waktu menyampaikan presentasinya, bagusnya poin-poin dikeluarkan. Seperti ini bagus. Jadi, itu membuat konsentrasi pendengar juga baik. Kemudian, kamu menjelaskan juga poin-poin. Nah, jadi tunjukkan poin per setiap waktu. Nah, ini akan membantu pendengar berkonsentrasi pada apa yang sedang kamu katakan. Kemudian, mencegah pendengar membaca slide kita. Jadi, poin-poin dikeluarkan animasinya. Kemudian, membantu kamu dengan presentasi yang fokus. Nah, kira-kira begitu. Jadi, jangan begini. Langsung keluar begini. Nah, ini bad. Nah, bagusnya kenapa enggak satu-satu saja kita keluarkan animasinya. Perhatikan itu. Kemudian, nah ini. Berapa huruf yang baik? Nah, jadi gunakan minimal font 18. Nah, nanti di poin penilaian ada nanti dibilang minimal 24. Jadi, ada yang bilang minimal 18. Jadi, yang jelas adalah besar huruf di dalam powerpoint minimal 18. Perhatikan, subjudul, judul dengan subjudul, bedakan besar huruf font-nya. Itu aturannya. Jadi, jangan nanti enggak tahu kita mana judul, mana subjudul, mana isi. Jadi, judul, subjudul, dan isi berbeda besar hurufnya. Itu aturan. Kemudian, gunakan standarnya time neuroman. Mungkin ini kita rubah tadi ya, sama dokter Riana yang ilmiah. Mungkin kita tulis ini tadi area kalibri ya. Ya, enggak apa-apa. Jadi, ini kita ganti. Enggak apa-apa. Ini nanti biasanya memang macam-macam ya. Tergantung permintaan dari event pada waktu itu. Tetapi, secara umum memang kalibri atau areal, atau nanti time neuroman juga. Jadi, gitu. Jadi, jangan gunakan yang aneh-aneh. Jangan gunakan huruf yang tidak standar. Jadi, gunakan kalibri atau areal. So, nanti time neuroman juga. Tapi, kadang-kadang sudah terlalu sering jadi bosan kita. Nah, kemudian ini. Ini kalau tampilan huruf seperti ini, ini bad. Besar. Ini kecil. Kemudian besar. Kecil lagi. Ada yang kapital. Ini bad. Ini tidak bagus huruf seperti ini ditampilkan. Nah, dibiasakan jangan seperti ini. Kemudian, bagaimana dengan warna? Gunakan warna huruf yang kontras dengan latar belakang. Oleh karena itu, sering sekali kamu perhatikan, sering sekali PowerPoint PPT waktu presentasi, kita sulit membaca hurufnya. Sulit membaca tulisannya. Kenapa? Karena latar belakangnya agak orange, misalnya hurufnya ke merah, atau lebih lagi ke, kalau di orange pasti tidak bisa kebaca. Nah, jadi usahakan warna huruf dan latar belakang, background itu kontras. Supaya mudah dilihat. Seperti inilah misalnya, warna huruf biru, latar belakangnya putih. Kan mudah kita melihatnya. Mudah mata kita juga enak melihatnya. Nah, gunakan warna untuk menguatkan logika. Nah, maksudnya begini. Kalau kamu nanti bicara tentang bola putih, bola merah, sesuaikanlah hurufnya, warna hurufnya. Sesuaikan warna hurufnya. Supaya secara logika benar. Ya, tidak mungkin misalnya buah apel warnanya hitam. Nah, itu kan tidak logik. Nah, jadi gunakan kalau nanti apel warnanya, biasanya agak orange, atau merah, atau memang sedikit warna hijau. Tidak apa-apa. Itu logik kita. Jadi, kalau kita bicara tumbuhan, usahakan warnanya juga, warna tulisannya ya, warna ketumbuhan. Nah, jadi pada poin-poin penting, biasanya kita gunakan warna yang berbeda. Yang memang perlu penegasan, kita bicara, poin tertentu itu kita beri warna tersendiri. Kalau memang poinnya kita bicara pada saat itu adalah tentang dosis obat, kemudian ada cerita yang lain, tapi dosis obatnya yang kita utamakan, dosis obatnya itu kamu, kamu merahkan warna, berbeda dengan tulisan yang lain, warnanya. Nah, itu untuk penegasan, poin penting itu. Nah, ingat itu, supaya kamu bisa membuat nanti, pada waktu kamu presentasi, juga jadi lebih jelas. Nah, seperti ini, warna yang bad kalau seperti ini. Ini tidak benar. Warna ada, ini tidak kelihatan, walaupun kuning, tapi putih latarnya tidak kelihatan. Nah, ini ada berbeda-beda warna. Ini sudah, ini sudah warna yang tidak baik, kita yang membacanya juga pusing, tidak jelas. Jadi usahakan, jangan seperti ini nanti, memberi warna huruf dan latar belakang. Nah, ini background yang baik, latar belakang yang baik. Jadi, ini kita seperti ini, saya bilang tadi, backgroundnya putih, ada hijau, kemudian tulisannya hitam atau biru, itu jelas. Jadi, kita sederhana, tetapi mudah kita melihat. Nah, jadi latar belakangnya ringan. Nah, gunakan latar belakang yang sama, perhatikan, ini juga jadi perhatian, ini namanya konsistensi. Konsistensi. Jadi, jangan berbeda-beda desain atau background dari satu slide ke slide yang lain. Jadi, usahakan selalu backgroundnya sama. Dari slide pertama sampai slide yang terakhir, backgroundnya sama. Konsisten latar belakangnya. Nah, ini ilmiah memang harus konsisten. Jangan nanti, ini warna putih, nanti background yang kedua, backgroundnya biru, backgroundnya nanti lagi tiga merah. Itu tidak benar. Itu tidak baik. Nah, seperti ini. Bisa nggak terbaca? Background seperti ini dengan tulisan. Sulit kita. Jadi, ada distracting kalau begini. Sulit kita membacanya. Jadi, harus konsisten latar belakang dari awal sampai akhir yang kamu gunakan. Apalagi ditambah seperti ini. Tambah pusing kita. Apa ini tujuannya? Nggak logik. Gitu ya. Nah, di dalam presentasi, tadi yang saya katakan, bagusnya kita menggunakan grafik atau gambar. Jadi, grafik dan gambar, itu kita lebih baik dibandingkan dengan kita menggunakan kalimat. Nah, kalau datanya dibuat dalam grafik itu, jadi kita menjelaskannya juga lebih rinci, dan lebih cepat, dan mudah dimengerti oleh audiens, oleh pendengar. Nah, kecenderungannya selalu memang itu dalam grafik selalu lebih mudah atau dalam tabel. Jadi, sebaiknya, tapi jangan lupa. Sering juga lupa, grafik atau gambar itu tidak ada judul. Nah, itu juga tidak benar. Jadi, jangan lupa buat judul atau apa, keterangan dari tabel itu, atau judul dari tabel itu, atau judul gambar, atau keterangan gambar. Jangan lupa itu. Sekaligus membantu presentan juga untuk mengingat. Nah, seperti ini. Nah, ini bed apa? Ini, tabel apa? Ini, tidak mengerti. Bola biru, bola merah, Januari, Februari, Maret. Orang menduga-duga, ini masuknya apa? 20,4 ini nilai penjualan, atau jumlah bola biru, atau apa? Tidak tahu. Nah, jadi harus ada judul. Nah, seperti ini ada judul. Ini penjualan pada kuartal pertama tahun 2002. Nah, bisa kita lihat. Warnanya juga warna bola, bola biu, bola merah. Nah, itu. Jadi, jelas. Garisnya di belakang ini juga jelas menunjukkan apa. Nah, ini contoh grafik yang baik. Silahkan. Jadi, kamu nanti menjelaskan juga enak. Tepat, mudah, ringkas, dan dimengerti oleh audiensnya. Nah, ini kira-kira. Ini mungkin sudah diusahakan baik, tapi tidak logik tadi saya katakan. Ini ditulis kuning, tapi di sini nanti tertulis apa? Red atau apa itu? Blue. Kan jadi tidak logik. Kemudian garis-garis di belakang ini juga mengganggu ini. Angka ini juga terlalu kecil, sulit orang membaca. 90, 36, sulit orang membaca dari jauh. Nah, jadi ini grafiknya. Nah, kemudian, tadi saya jelaskan ya. Nah, bagaimana dengan tata bahasa dan jangan buat keletmu, bahkan ejaannya jangan yang keliru. Itu kita usahakan. Tapi sering sekali kita perhatikan begini. Yang, atau dan sebagainya. Nah, yang disingkat GG, BSD, dan sebagainya. sebetulnya itu ya sebaiknya ejaan itu kan tidak pas ya, walaupun singkatannya memang benar. Tapi kalau RSMH, ya nggak apa-apa disingkat. Sudah lajim. Tapi ada juga yang bilang, yang itu juga lajim juga, Pak, disingkat. Nah, ini kadang-kadang daripada nanti ada perdebatan, lebih bagus kita lengkapkan sajalah yang lengkap yang atau DSB, dan sebagainya. Jadi bagus itu daripada disingkat. Ya. Kemudian usahakan jangan diulang-ulang satu kata atau satu kalimat di dalam slide kita. Nah, jadi kesalahan dalam tata bahasa itu diusahakan dihindari. Nah, kalau bahasa itu bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa pertama kita, kebaikannya memang kita konsultasikan kepada yang ahlinya. Benar tidak slide saya ini tulisan-tulisan dan cara ngomongnya seperti ini benar tidak. Nah, jadi kesimpulan nanti juga tolong setiap slide kita ada kesimpulan. Harus dibuat kesimpulan. Nah, gunakan suatu penutup yang efektif. Nah, pendengarmu mengingat kata-kata akhirmu. Supaya nanti apa yang kalimat yang kita gunakan kalimat akhir itu, kesimpulan kita itu diingat sama OGM. Jadi, buat kesimpulan dalam slide-mu, poin yang ringkas dan utama saja. Jadi, walaupun nanti ada enam, tujuh kesimpulan kita, tapi yang utama yang mana? Satu, dua, cukup kecil saja diutamkan, yang lain itu tambahan saja. Nah, sarankan untuk penelitian selanjutnya. Nah, dahter pustaka. Sebutkan tahun dan judul dengan jelas. Apabila suatu slide diambil dari pustaka tertentu, bisa referensi dibuat di sudut kanan bawah. Nah, ini coba, mungkin sudut kanan bawah ini seperti ini ya. Jadi, maksudnya, ini nanti di sini, ini contoh saja ini, bukan saya ya. Jadi, dibuat begini. Itu maksudnya, jadi nanti kanan bawah kamu buat Sinulingga 2019 membuat file presentasi. Atau nanti cukup Sinulingga 2019, judulnya mungkin tidak. Tapi sebaiknya kalau ada judulnya sedikit, supaya orang membantu orang membaca, membuka lagi, itu lebih bagus. Nah, jadi perhatikan semua di dalam slide yang memang itu kita kutip atau memang kita baca idulnya dari buku lain atau hasil penelitian orang lain, setiap slide itu jantungkan sumber pustaka. Nah, nanti terakhir, enggak perlu kamu bikin dahter pustaka, tetapi referensi ini dari slide per slide itu kalau memang itu kita kutip, atau idulnya kita baca dari tulisan orang lain atau dari hasil penelitian orang lain, santumkan pustakanya. Nah, kemudian begitu ya, kalau memang perlu tadi bikin dahter pustaka, baru kamu bikin dahter pustaka. Tapi ini sebenarnya tidak ya, saya pikir tidak usah. Kalau memang diperlukan baru nanti diberikan. Kemudian nanti terakhir, kamu bikin kalau membantu question, akhiri presentasi dengan pertanyaan sederhana undang, pendengar untuk bertanya. Ini mungkin nanti lebih tepatnya ke teknik presentasi ya, tapi di sini nanti kamu mungkin question ini, nanti setiap kamu nanti pertanyaan-pertanyaan waktu diskusi itu, nanti ada satu orang yang membuat PPT-nya, diminta untuk satu orang dari kelompok itu ada di depan, di komputer, mengetik pertanyaan dan jawaban. Itu harapan kita supaya itu lebih komunikatif dalam satu PPT kita bikin pertanyaannya apa dari siapa, kemudian nanti dijawab sama kelompok presentan apa, itu nanti bisa kita buat PPT-nya. Jadi setiap pleno nanti seperti itu. Kira-kira itu yang saya sampaikan, kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Pak, mau nanya? Silakan. Ya, Pak, tadi artikelnya tadi dibagi satu kelompok itu masing-masing satu artikel, apa-apa, atau bagaimana bagusnya, Pak? 16 artikelnya dibagi semua ke kelompok, nanti baru setiap mahasiswa dapat satu berbeda dengan yang lain. Oh, kayak gitu ya, Pak. Bukannya misalnya berdasarkan artikel itu bukan ya, Pak. Berarti dibagikan semua ya, Pak? Ya. Dikasar semua ke seluruh dosen ya, 16 artikel itu. Ya, dari bagikan saja satu kelompok ada 16 artikel biar mahasiswa satu-satu orang. Oh, yaudah. Tadi salah soalnya, Pak. Ya, ya. Tidak apa-apa. Tapi sebenarnya sama saja. Sama saja, Riana. Tapi kalau satu kelompok dia sama, kan sepertinya tidak variatif gitu. Tapi akhirnya kan variatif juga nanti. Karena, jadi tetap saja lah, 16 artikel itu dikasih ke kelompok, kemudian dibuat masing-masing. Ya, baik. Liza nanti, tolong share, Liza ya. 16-16nya ke dosenya lagi ya. Atau tadi Riana udah bikin bagaimana? Saya ikut aja, Riana. Tadi itu sudah dibuat satu kelompok, satu artikel, Pak. Jadi misalnya kalau begitu, itu aja kita ikutkan. Jangan nyesain, Riana. Oh, ya sudah. Satu artikel untuk satu kelompok dikeroyok bersama-sama, begitu ya. Iya, Pak. Iya, dikeroyok bersama-sama, tapi nanti sebenarnya laporannya tetap individu. Oke, Pak. Kelompok. Laporannya tetap individu nanti. Jadi satu artikel yang sama, dibuat bersama-sama, nanti laporannya tetap individu. Jadi sebenarnya karena kita tidak luring. Kalau kita luring, mungkin cocok tadi satu artikel sama-sama buat. Tapi karena tidak luring ini, agak sulit mereka berbagi-bagi, gitu ya. Jadi, tidak apa-apa. Satu artikel, satu kelompok, kemudian nanti laporannya masing-masing buat satu-satu orang. Oke, Pak. Baik. Terima kasih. Silakan. Kalau ada pertanyaan lain, silakan. Kalau enggak, biar kita masuk ke room masing-masing. Silakan dibuat sesuai dengan tadi yang saya sudah share tadi. jadi jangan nanti bikin animasi yang mengacau-ngacau tadi ya. Jadi, ini nanti sering sekali mahasiswa ya karena jiwa muda bikin bikin animasi yang aneh-aneh yang membuat jadi logiknya tidak masuk, yang pendengar jadi terganggu. Auditnya jadi terganggu. Jadi, tolong animasinya memang kita bicara ilmiah. Kita harus perhatikan juga di mana kita baik, silakan. Ada yang mau ditanya? Pak, berapa lama waktu bikinnya, Pak? Kak, kalau diusahakan aja, Kak, kita kan 2 jam setengah ini, Kak, kita sudah pakai ya kan? Mereka nanti diatur aja 2 jam, itu diatur aja kalau 1 jam mereka buat, setengah jam nanti presentasi atau 1 jam setengah dia buat, kemudian setengah jam presentasi. Diatur di room-nya masing-masing, Eka? presentasinya di room masing-masing ya, Pak? Di rumah masing-masing. Kita lagi ke ruang utama. Oh, bagi nanti di komen di situ aja. Di komen. Instrukturnya ya, Pak, yang mengomentari ininya, Pak, ya hasil buatan mereka ya? Instruktur dan mahasiswa yang lain. Oke, Pak. Siap, Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Masada, bahkan yang Bapak presentasiin tadi, apakah di-share juga di-instruktur? Saya chat aja ya, Pak ya? Enggak ada, tapi belum dapat ke, Pak. Oh, jadi nanti saya... Kasikan Liza aja, Pak. Nanti Liza yang share ke dosen. Oke, nanti saya share ke Liza ya. Nanti biar di-share ke dosen ya. Baik. Saya pikir itu adalah pertanyaan. Silakan. Ini mahasiswa aja enggak nanya ini, Susi. Iya, Pak Sada. Belum dapat masalah. Jadi enggak bertanya, kan? Oke, pas tadi baru ada masalah. Dosennya yang cemas ini dari tadi. Ngantuk, Pak Sada. Makanya diem. Ujian puluh, Pak. Baik, baik. Ujian jadi ngantuk semua ya. Jangan-jangan. Oke. Izinannya, Pak. Ya, silakan. Saya oleh Halifamah Muda dari kelas beta, Pak. Ini kan presentasinya kan nanti buat sendiri-sendiri ya, Pak. Itu template-nya masing-masing, template PPT-nya masing-masing atau gimana, Pak? Template-nya ya masing-masing. Tapi jangan yang terlalu rame, terlalu banyak animasi gitu ya, Pak. Sesuai dengan persyaratan tadi ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Baik, silakan yang lain. Pak, tolong kami, Pak. Gelep, Pak. Kami ini takut, Pak. Di lantai tiga. Mega, balik aja, Mega. Nanti dari rumah aja, Mega. Nyeri banget, Pak. Coba lihat, Pak. Jangan, Mega. Nanti. Nggak punya lagu, Pak. Nanti ada penampakan. Yuk, Mega. Masa takut? Kan CF. Bukan masalah CF. Nggak jago si Liza. Ini kan. Oh, ya itu. Oke, nggak apa-apa, Mega. Balik aja, Mega. Nanti udah selesai nih. Tinggal PowerPoint-nya saja, kan, Mega. Ya. Ya. Pak, ikut balik juga, Pak Sada. Jangan. Pak, Eka sama Yususi nak sidang skripsi, Pak. Ya, udah. Saya ambil. Jangan diomongin di sini. Kagak ketahuan. Oke. Sudah ya. Baik ya. Kita keruh masing-masingnya. Silahkan ke instrukturnya masing-masing. Dan, Pak, error lah laptop aku, Pak. Bila break room. Bila Allah. Bila break room, Pak. Bila utama nih lah, Pak. Lalu, lalu, lalu. Sudah, lalu. Sudah, Pak. Ini A-nya. Dari, Pak. Iyi, Pak. Pak. Astil PowerPoint-nya. Error deh, Pak. Ladi edit. Oh, ya. Apa? Error. Dia masih senyum. Masih senyum buat kamu. Pas ada. Hasilnya di-email ke instrukturnya masing-masing. Biar instruksinya. Iya. Nanti. Kita sempat presentasi nanti di sini, Pak Sada. Iya, Pak Sada. Semangat, Pak Sada. Semangat. Iya. Tadi saya bilang, Susi. Nanti hasil PowerPoint yang dibuat diperbaiki di-email ke masing-masing instruktur. Nanti dari situ masalahnya. Senilai. Maksudnya, jadi kan di sini ada the best-nya nih. Kalau ada yang mau presentasi, ada Pak Sada nih yang nanggupi kira-kira yang apa. Jadi, sama maksudnya kalau di room ini presentasinya kan, Kak. Mereka nih buat dulu, kita kasih waktu. Sudah itu mereka nanti, apa namanya? Balik lagi ke main room. Instruktur ini kasih komen. Oke, kita setengah jam ya. Setengah jam nanti sebelum habis ya. Ya Allah. Kasian, Pak Sada. Supaya nanti kita pulang ke Pak Sada sendiri ya. Sabar, Pak, ya. Sabar, Pak. Oke, oke. Usah di breakout jadi di sini aja. Silahkan. Di sini aja, silahkan kerjakan, Dek. Biar kami ngobrol aja. Jangan, jangan. Ini nilainya lain. Ini nggak masuk ke masing-masing. Nita, masih suai senyum, Nita. Alir komen kayak itu, Nita. Iya, masih suatu takut. Lagi error, Pak, tadi. Nia nggak apa, error nian, Pak. Nanti mereka tahu, bagaimana mereka taunya tugas mereka masing-masing kalau belum dibagi. Dikirim ke email. Nanti Liza koordinir, apa, mereka yang nomor satu, aksen nomor satu sampai berapa ke dokter Susi, misalnya kirim ininya tugasnya ke dokter Susi email. Nanti, Susi. Kalau memang bener roomnya nggak apa-apa. Nanti balik lagi ke sini nggak apa-apa, Susi. Ya, boleh kalau bener. Ya, coba, udah bener nggak, Megha? Kalau sekarang nggak bisa, Pak. Lagi dibuat, Pak. Lagi dibuat, Pak. Nah. Lampu kan error, Pak. Lampu mati. Pak, ada penunggunya, Pak. Di bukit itu, Pak. Bapak, lihatlah, Nah. Ya, Pak Soda. Sudah, Pak. Lari Megha, itu berarti ya. Sambil nunggu. Mereka juga nggak tahu artikel mana yang belum dapat. Artikelnya, kerjakan. Kalau yang mana ya, teknisnya ya. Masih belum bisa ya? Memang lemak, Pak. Kayak breakout room sih. Lagi ini. Lagi baru balik ke men utama, Pak. Mungkin. Lagi di muat, Bini. Mbak Riza. Pastinya pindahi ke Kak Riana, coba. Biar Kak Riana. Terang aja. Sesuai yang mustulnya, Nia, Nita. Terus namanya, Nita. Hei, kamu. Boleh jahat. Sini, dok. Gelap, Nian. Nggak, Nih. Butuh lampu. Belum bisa, Nia. Takutnya, ntar lagi mati lampu pula. Ini semuanya. Hujan deras. Jangan, jangan. Jangan nanti lampu. Sudah, ini beda. Hapal nggak ada absennya? Urutan absen kalian hafal nggak? Sudah dibagi kelompoknya, yuk. Susi, udah dibagi kelompok. Susi sama Liza, Susi. Oh, iya. Dengan bagi ke artikelnya, B. Aku kirim ke chat. Nah, udah, udah. Join break room. Sudah, sudah, sudah. Sudah, oke. Oke, ya, ya. Apa? Ya, udah join ke break room. Udah dibikin. Udah bagus. Hah? Hilang? Nggak kate, Pak? Break room-nya, Pak? Mana, ya? Oh, ini ada. Hehe. Ejak-ejak hilang. Ano, apa namanya? Yes. Dokter Niter, 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 Parisar. Di mana, Niter, Parisar, ini berada. Niter, Parisar. Katik, nama aku sebenarnya di sini, Katik? Wanita, makan dulu, Mbak. Iya, nah. Bisa pilih sendiri, kan? Break room-nya. Bisa, bisa. Aduh. Tapi ini bergeser-geser terus. Setiap diklik. Tunggu dulu, sabar. Duh, 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 Duh. Oh, siswanya? Jangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Harus diusahakan ya. Kalau siapa lagi satu ini? Nabila ya? Nabila muncul. Anda sudah dapat artikel enggak dari tim skillet? Belum dapat. Belum dapat. Jadi tadi kan harusnya itu masing-masing Anda dapat artikel yang beda-beda. Jadi masing-masing memaparkan hal yang berbeda-beda. Tapi karena Anda akan dapat artikel yang sama, nanti penyusunan presentase tergantung kreativitas adik-adik sesuai panduan yang disampaikan Pak Sada tadi. Jelas ya? Nanti akan ada beberapa dari Anda yang presentase yang untuk saya nilai. Oke jelas ya? Jelas dokter. Saya coba share atau kirim ya. Kirim artikelnya di kolom chat. Bentar ya. Anda buat artikel, Anda buat slide PowerPoint artikel ini. Kolom chat. Set everyone. Insert file. Setup computer. Setup. 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 Oke artikelnya sementara sending. Dilihat sudah bisa download. Sudah berhasil download? Sudah dok. Ada kendala? Tidak ada dok. Oke silahkan Anda buat. Saya kasih waktu berapa lama dibutuhkan buatnya ini. 5 hari 6 hari? 5 hari cukup dok. Berapa? 3 hari dok. 3 hari? Kita ikut instruksi Pak Sada tadi ya. Beberapa menit ya tadi. Kalau Anda salah tangkap tadi sekitar 30 menit lah. Anda buat. Siap ya? Saya kasih bonus lah. 31 menit. Ya. Silahkan. Disin bertanya dok. Ya silahkan. Itu artikelnya dokter kirim di mana ya? Tadi kirim di kolom chat. Di saya nggak ada dok. Oh mungkin baru masuk ya. Saya coba kirim ulang. Saya coba kirim ulang. Di kolom chat siapa? Sandrina. Dapat ya? Belum dong. Belum juga? Belum. Nah coba temannya kirim lewat WA dong. Satu orang. Silahkan. Dibu. 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 Ya. Ambil dari WA ya. Buat semenarik mungkin dan sepresentasi mungkin. Karena ada poin-poin yang akan dinilai. Mau tahu bocoran yang dinilai apa saja? Mau tahu dong. Bocorannya, presentasinya harus bagus. Hanya itu. Ada Rizky tolong dong. On camera. Saya mau selenjutnya. Bu, kalau Rizky memang kendala PTO-nya, Bu. Tadi sudah melapor. Hari ini baru mulai kendalanya, Bu. Oke, siap-siap. Terima kasih. 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 itu sampai slide kesimpulan anda silahkan di buat selamat menikmati 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 Jelas ya Setelah 30 menit Semua powerpoint anda Kilirim ke kolom chat Nanti saya lihat Dan kita Saling mengomentari Saling memberi masukan Dipahami ya Halo Paham dong Oke Hokus sekali adik-adik saya Okay good lanjut Terima kasih 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 Terima kasih. Tidak selesai, tidak apa-apa, karena ada kendala di bukit perversi saya itu, mati lampu di bukit itu, jadi takutnya itu paket cadangan sekarang, takutnya nanti kita tidak selesai. Jadi tidak apa-apa, nanti bisa diselesaikan habis ini, kemudian baru dikirim ke email istrukturnya masing-masing. Ya, nanti emailnya ditanya masing-masing ya, yang saya tadi, kalau kelompok saya sudah tahu email saya, nanti mungkin Bupatma dan sebagainya nanti ditanya aja email masing-masing strukturnya. Nah, kemudian saat mengingat waktu tadi, mengingat tidak stabilnya ada di server juga di bukit, maka kita minta satu aja. Siapa yang kira-kira selesai atau tidak selesai mau menyampaikan hasil presentasinya dari kelompok-kelompok yang sudah membuat PPT tadi. Silahkan satu orang saja, laki atau perempuan, kalau bisa lebih banyak perempuan ini, jadi perempuan saja kali. Ya, silahkan satu orang perempuan menyampaikan, baru nanti kita diskusikan bersama-sama. Silahkan, yang tidak, yang selesai atau tidak selesai tidak apa-apa. Tetapi kalau bagusnya, kalau ada yang sudah selesai, silahkan. Saya mulai nggak, Pak? Jadi, laki-laki nih, jadi kita kalah sama perempuan lajulah, kalau begitu ya, sudah. Ya, oke. Tadi yang pertama Adhiyatma tadi ya? Siapa? Adhiyatma, silahkan. Silahkan share screen. Silahkan, hadiah, maafi. Ya, ya, silahkan, silahkan. Ya, Bapak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Pak, saya ada kata. Silahkan. Ini break out roof-nya mana ya, Pak? Tadi terkeluar karena sinyal, Pak. Jadi apanya? Keluar dari break out room-nya, Pak. Terus? Ya, nyari break room, Pak. Udah memang ditarik ke main room, Dek. Udah semua ke room utama, sudah. Udah ke main room. Jangan lagi ke break room. Jangan. Ya. Udah ditarik semua ke room utama. Ya, silahkan, Adhiyatma. Ya, ini PBT dari saya, berjudul hubungan usia menerci dengan indeks masa tubuh, PMT, remaja di Kota Palembang. Ini outlinenya. Satu, pengertian menerci. Dua faktor yang mempengaruhi usia menerci. Tiga, metode yang digunakan. Empat, hasil pemelitian. Dan kelima, pembahasan. Dan terakhir, kesimpulan. Itu pengertian menerci. Merupakan menstruasi pertama yang menandai masa akhir kubutas. Kedua, faktor yang mempengaruhi usia menerci. Satu, faktor yang mengurangi masyarakat adalah faktor genetik dan lingkungan. Tiga, metode yang digunakan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah proseksional. Selanjutnya, hasil penelitian. Inilah table yang pada table 1, hasil penelitian. Kedua, ini adalah table kedua, hasil penelitian. Pembahasan. Satu, tanda pertama pubertas pada kebanyakan termaja putri adalah telar C, pombar C, dan menar C. Menar C, rata terjadi usia 12,36 tahun, atau 12 tahun per bulan. Dan ketiga adalah rata indeks masa tubuh, subjek penelitian adalah 19,11. Dan kesimpulan dari yang saya bahas ini adalah terdapat hubungan bermakna antara usia, menar C, dan indeks masa tubuh. Atau? Baik. Ya, mungkin kita kritisi sama-sama ya. Dari mahasiswa dulu, silakan. Ada masukan, ada yang perlu dipertanyakan pada dietma, kita persilakan. Langsung aja raise hand, atau langsung ngomong, nanti kelihatan sama saya. Silakan. Mohon izin, Pak. Ya, silakan, Wildan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya member dari kelompok 4, dari kelas Alpha. Saya mengapresiasi kepada saudara Adi Atma yang telah membuat presentasi dengan cukup baik. Secara garis besar, presentasinya sudah baik. Namun, poin-poin yang Adi Atma sampaikan juga sudah baik. Sudah singkat dan sesuai dengan inti-intinya. Namun, apabila kita mencernanya secara langsung, Adi tanpa, misalnya kita langsung membaca PPT, tanpa membaca jurnalnya, itu akan agak sulit untuk mengertinya. Karena Anda hanya memberikan poin-poin yang terlalu inti dan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Sehingga kita akan agak sulit untuk mengerti beberapa istilah tersebut. Mungkin itu dari saya sekian. Terima kasih. Baik, nanti di komennya ya. Adi Atma ya. Silakan, ada komen yang lain dari teman-temannya. Silakan. Ya, Pak. Saya ada kata izin memberi masukan. Ya, silakan, Maria. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Kiptiani. Saya dari kelompok 11, kelas Beta. Menurut saya, dari presentasi yang sudah saya lihat dari Adi Atma tadi, sudah baik. Adi Atma tadi sudah mempresentasikan semua kesimpulan yang ia buat dari jurnal tersebut dalam kata-kata yang ringkas. Dan fontnya sudah benar juga. Lalu, layout dari PPT-nya juga sudah sederhana. Namun, saya juga harus dapat, saya juga setuju dengan pernyataan Moweldan tadi. Karena Adi Atma tadi cuma menyampaikan, eh, cuma membacakan poin-poin utamanya saja. Tidak mengelaborasi lebih jauh. Lalu juga tadi terdapat satu tipu, dan di awal juga tadi ada beberapa animasi yang tidak konsisten. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Ya, sudah dikomen. Ya, satu orang lagi. Silakan. Satu orang lagi, silakan. Ya, izin berkomentar, Pak. Ya, silakan. Ricardo. Ya, perkenalkan nama saya Ricardo Simanjuntak, dari kelompok 14 Gama. Dari yang tadi sudah dipresentasikan Adi Atma, sudah bagus. Sudah semuanya sudah sesuai sama yang disampaikan Pak Sada Kata tadi. Tapi untuk, ada beberapa yang menurut saya kurang serak lah. Contohnya yang animasi. Menurut saya, animasinya terlalu bukan berlebihan ya gimana ya. Dia perkalimat gitu. Jadi, menurut saya jauh lebih nyaman ketika ditampilkan langsung seluruh tulisannya. Jadi, saya bisa sekalian membaca, sekalian mencerna. Dan di satu sisi Adi Atmanya tuh ngejelasin per poin-poinnya. Boleh juga sebenarnya menggunakan animasi, tapi nggak usah harus setiap poinnya ada animasi. Jadi, kayak terlalu lama. Dan kadang juga saya bisa dengar Adi Atma tuh ngeklik-ngeklik. Jatuhnya jadi kayak nggak efisien gitu. Dan menurut saya agak mengganggu. Terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik. Silakan. Mungkin ada jawaban dari Adi Atma. Jadi, kita bukan mau melihat benar atau salah ya. Tetapi tujuan kita untuk membuat sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah. Itu sebenarnya. Bukan mau benar atau salah. Benar-salah itu relatif ya. Kebenaran itu relatif. Selalu relatif. Baik. Silakan. Adi Atma. Mau memberi tanggapan ya Pak? Ya. Silakan. Jadi, begini teman-teman. Bahwa saya melakukan presentasi yang sekarang ini tujuannya adalah untuk mengetahui kesalahan dari powerpoint saya. Tapi sebenarnya untuk presentasi yang sebenarnya tentu saja saya akan menjelaskan poin-poin tersebut. Tapi dikarenakan waktu yang tidak cukup, saya berencana hanya untuk menunjukkan poin-poinnya. Nanti mungkin besok saya akan menjelaskan satu persatu poin-poin tersebut. Karena saya tadi tidak sempat untuk membaca secara detail atau memahami secara detail poin-poin yang ada pada artikel tersebut. Jadi, saya hanya menangkap poin-poin yang penting. Kemudian saya taruh di slide. Kemudian nanti besok atau nanti malam, kedepannya saya akan memahami poin-poin tersebut. Jadi, saya hanya membaca dan mencari poin-poin terpenting. Kemudian saya masukkan ke powerpoint. Jadi, mungkin kedepannya memang rencananya akan saya jelaskan satu persatu poin yang saya sebutkan. Dan mungkin saya akan menambahkan poin-poin yang penting. Soalnya tadi kan memang satu hasil atau satu pembahasan, poinnya cuma satu. Nanti saya rencananya akan menambahkan poin-poin yang penting lagi dan akan menjelaskannya satu-satu. Kalau saya tadi rencananya seperti itu. Terima kasih. Baik. Jadi, secara umum, tiga-tiga tadi komen tadi sebenarnya sudah cukup baik, tetapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, apa yang dikatakan Adiyatma, bahwa memang ini masalah waktu. Karena waktu memang buatnya juga sebentar. Kemudian kedua, sebagusnya memang kita mengerti dulu isi artikel itu baru bisa membuat poin-poin utama. Nah, ini mungkin kelemahan kita. Karena kita belum baca artikelnya. Nah, jadi nanti kita baca dulu artikelnya, mengerti apa isi, apa makna, apa masalah yang ada dalam artikel itu. Baru kita bisa bikin poin-poinnya dengan lebih baik. Nah, itu catatan. Tidak apa-apa. Artinya itulah. Itulah yang perlu kita persiapkan dari awal. Jadi, kita mengerti dulu isi artikel, baru bisa kita buat PPT yang lebih baik. Setuju ya, sepakat ya. Bukan, sudah. Sudah hidup ya? Oh, yaudah. Kalau itu. Oke, baik. Ini. Ini jadi di kampus Madang, di belakang air ada hampir 50 cm, setengah meter ya. Jadi, mobil dipindah dulu tadi. Oke, enggak apa-apa. Gangguan sedikit. Jadi, memang seharusnya, pada waktu kita sudah mengerti isi artikel, baru kita bikin PPT-nya dengan baik, maka nanti kita menjelaskannya juga jadi lebih paham. Nah, sebaiknya memang, sebelum kita nanti menampilkan PPT-nya, mempersentasikan PPT-nya, kita coba juga tadi, masalah waktu, masalah penampilannya, itu juga perlu dicoba. Kalau perlu, nanti di depan cermin sendiri. Begitu ya, supaya waktunya juga tepat. Misalnya, satu slide, satu menit, atau lebih sedikit. Nah, silakan dicoba di depan cermin. Beberapa komen tadi setuju. Kita sepakat, tetapi tadi sudah disampaikan oleh Adyatma. Jadi, mungkin tadi, yang dikatakan Adyatma, memang kalau kita perhatikan tadi, PPT-nya terlalu irit, kalimatnya juga. Nah, pohonnya tadi berapa, Adyatma? Pohonnya tadi berapa, Adyatma? Pohonnya tadi pakai kalibri 18-20, Pak. Kalau nggak salah tadi 20, Pak. Ya, oke. Jadi, tidak apa-apa. Masih mempunyai syarat, tetapi karena memang sedikit, jadi terlalu kecil kelihatannya. Kan begitu ya. Tadi tidak sebanding juga dengan judulnya. Nah, itu juga nanti diperhatikan dari segi font-nya. Kemudian latarnya memang sederhana sekali. Memang, latarnya sederhana sekali. Mungkin nanti itu nggak masalah. Latar belakangnya sederhana. Itu nggak ada masalah. Memang lebih jelas kita bisa baca. Tapi, mungkin juga tidak terlalu sederhana begitu. Begitu kan tadi. Mungkin ada juga sedikit template-nya supaya lebih menarik. Nggak apa-apa. Itu tadi sederhana sekali memang yang disampaikan oleh Adi Atma. Jadi, jangan terlalu takut juga. Terlalu sederhana. Jadi, tidak menarik juga PPT-nya. Begitu ya. Nah, kemudian. Ya, tadi kan diakui oleh Adi Atma. Memang tadi kurang komunikatif. Ya, karena memang tadi kesannya memang membaca. Justru tadi dia menghindari. Kalau di template, tadi kalau langsung di copy-paste, nanti tambah baca lagi. Nah, dia sebenarnya menghindari. Jadi, tapi karena belum mengerti isi dari artikel itu, dia tidak terlalu komunikatif menyampaikannya. Nah, jadi diakui tadi sama Adi Atma. Nah, kemudian soal animasi tadi yang disampaikan oleh Ricardo, kelihatannya tadi memang ada yang sekaligus ditampilkan. Ada yang tadi poin per poin tadi. Tetapi sebenarnya tadi slide per slide tidak ada poin per poin yang disampaikan oleh Adi Atma. Hanya nanti, hanya tadi satu mungkin yang disampaikan, kalau tabel tadi. Tabel tadi memang sekaligus ditampilkan. Tapi yang poin yang lain tadi sebenarnya tidak ada yang sekali poin per poin. Yang show-nya ya, ditunjukkan satu per satu tidak ada. Tapi memang cuma satu apa? Satu baris. Judul satu baris. Judul satu baris. Nah, kecuali kalau tadi di dalam barisnya itu ada lima atau enam, baru satu-satu di baris satu. Baris dua, dijelaskan lagi. Baru tumpah lagi di baris tiga. Itu masuk Ricardo tadi. Jadi, ya ditangkap lah sama-sama. Itu mengerti. Ricardo juga mengerti. Adi Atma juga mengerti. Nah, hal lain tadi yang mungkin juga perlu diperhatikan, warnanya memang tadi hitam. Kemudian putih, begitu ya. Tapi tidak terlalu jelas memang warna yang kelihatan. Hurufnya tadi, warna hurufnya tidak terlalu jelas kelihatan. Memang jelas, tapi tidak terlalu kontras, begitu ya. Memang kita bisa lihat, tapi tidak terlalu kontras. Kalau kita lihat, gitu. Nah, itu juga nanti. Nah, hal-hal lain kelihatannya tidak bisa kita komen lebih lanjut, karena tidak lengkap tadi disampaikan oleh Adi Atma. Jadi, mungkin belum sampai komen kita berikan lebih lanjut. Inilah yang bisa ditampilkan. Berapa slide tadi, Adi Atma? Sembilan slide, Pak. Sembilan slide. Nah, dari segi outline kan kita sudah sepakat. Kelihatannya sudah cukup. Outline-nya oke. Judul. Nah, judul sama di bawahnya juga tidak seimbang juga tadi. Huruf besar hurufnya tidak seimbang juga. Tidak kurang menarik juga kelihatannya. Begitu ya tadi Adi Atma. Nah, yang lain-lain tadi kita sudah lihat, sudah kita komen bersama-sama. Baik. Itu mungkin karena sederhana juga yang disampaikan Adi Atma. Kita juga komennya tidak terlalu banyak. Bisa kita sampaikan. Oke, baik. Kita kasih lagi komen dari yang lain. Tetapi mungkin tidak lagi ke Adi Atma tadi, karena yang komen tentang PPT Adi Atma, saya pikir sudah cukup komprehensif kita komen. Nah, mungkin ada masukan-masukan lain, ada pertanyaan-pertanyaan lain. Silakan dari mahasiswa. Silakan. Ada yang mau ditanya atau ada masukan lagi? Gimana? Gitu, silakan. Silakan, mahasiswa. Kalau enggak, kita balik. Maaf, Pak. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya untuk pertanyaan terkait materi. Jika misalnya ada subjudul hubungan antara X dan Y, lalu dalam subjudul tersebut, satu slide itu enggak cukup gitu, Pak. Jadi, memerlukan slide tambahan lagi. Jadi, misalnya dua slide. Nah, itu subjudulnya ditulis lagi di slide yang ditambahin tadi atau cukup materinya saja ya, Pak? Sekian cukup. Terima kasih. Baik. Judul dan subjudul. Ternyata kalau judulnya kita tampilkan dalam satu slide, kemudian subjudulnya kalau kita tampilkan lagi enggak cukup. Nah, mungkin kalau tadi besar hurufnya mencukupi, mungkin kita usahakan satu slide ya. Bento, jangan dua slide. Jadi, hurufnya yang kita perkecil. Karena kalau kita bikin dua slide, itu jadi tidak komunikatif juga. Jadi, tadi sudah tampilkan satu slide, kemudian tampilkan lagi slide kedua tentang subjudul, mungkin kurang komunikatif juga. Jadi, bagusnya tetap satu slide, tetapi hurufnya yang diperkecil. Bento ya. Nah, jadi itu diusahakan sedemikian rupa, supaya tidak dua slide dia. Ya, Bento? Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Silakan yang lain. Ada lagi yang mau ditanya, silakan. Permisi, Pak. Saya ingin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya perkenalkan diri. Nama saya Rana Bila Putri dari Kelompok 2. Saya ingin bertanya mengenai konten. Kan di jurnal itu kan ada abstraknya, Pak. Sedangkan kalau kita menjelaskan di PowerPoint itu kan biasanya beruntut dari pendahuluan, terus metode, terus hasil, kan. Kalau abstrak itu, Pak, kan sudah merupakan rangkuman dari semuanya kira-kira. Jadi, apakah perlu dimasukkan ke dalam PowerPoint atau tidak, Pak? Terima kasih. Jadi, abstrak itu sebenarnya sudah, namanya juga abstrak ya, sudah ringkasan ya. Itu sebenarnya sudah mencakup semua dari isi, dari PowerPoint, dari makalahnya. Kan begitu ya, Narana. Jadi, apakah abstraknya perlu ditampilkan? Saya pikir tidak usah. Kalau memang kita isinya saja. Jadi, kecuali kalau memang abstrak itu yang kita bikin jadi poin utama. Jadi, kan abstrak biasanya apa? Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, metode. Yang ketiga, hasil. Yang keempat, kesimpulan utama. Nah, kalau itu saja kita jelaskan, mungkin dari abstrak itu selesai, kan dia. Tetapi ini kan perlu dielaborasi lagi. Jadi, itu dimix saja. Baik abstrak maupun isi artikel, dimix saja dengan abstrak. Justru dengan kita membuat panduan kita abstrak, itu jadi jauh lebih mudah kita membuat, lebih sistematis panduan kita abstrak dan digabungkan dengan yang di bawah. Diisi artikel secara keseluruhan. Gitu, Narana. Berarti, Pak, kalau di poin-poinnya, kalau abstraknya itu tidak perlu dimasukkan. Tapi konten-kontennya bisa disebar ke bagian-bagian lain. Ya, gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita hanya membuat perempuan dari abstrak, sebenarnya itulah isi dari PPT sebenarnya. Dari abstrak itu. Tapi kita harus tambah-tambah dari isi yang di bawahnya semua. Kan begitu? Ya. Baik. Terima kasih. Baik. Ya, makasih. Silakan, ada lagi pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Baik, Pak. Perkenalkan, saya Hisham Alwarman dari kelas Gama. Saya ingin bertanya perihal poin-poin, Pak, dalam membuat poin-poin. Misalkan tentang ilmu pengetahuan, gitu. Boleh nggak poinnya itu tentang pertanyaan doang? Misalkan, apa itu pengetahuan? Apa itu ilmu pengetahuan? Pokoknya semuanya pertanyaan, tapi nggak dijelasin di slide itu, Pak. Menjelasinnya secara langsung aja. Itu sebenarnya boleh nggak, Pak? Baik, makasih, Hisham. Jadi, sebagusnya mungkin supaya lebih komunikatif, ada pertanyaan tadi, ada pertanyaan tadi, ilmu pengetahuan, tanda tanya. Bisa nggak? Sebenarnya bisa. Tetapi mungkin dari segi tampilan, presentasi, mungkin itu tidak terlalu komunikatif. Nah, sebagusnya, ilmu pengetahuan ada sedikit saja, di ringkas saja. Itu, tanda panah misalnya, atau titik dua, sedikit saja disampaikan. Ilmu pengetahuan adalah, itu juga sekaligus supaya komunikatif, dan sekaligus membantu kita juga menjelaskan secara jelas, secara rinci tentang ilmu pengetahuan itu. Jadi, bagusnya lebih bagus begitu. Tetapi kalau kita hanya bikin ilmu pengetahuan, dan tanya, ya dari segi jumlah kata, dari segi jumlah baris, tapi komunikatifnya mungkin masih kurang. Jadi, bagusnya ada tambahan sedikit saja, kata-kata kuncinya tadi, supaya membantu kita juga presentasi, membantu juga nanti, pada waktu kita bagikan file PPT tersebut, membantu orang juga untuk memandu dia mengerti apa ilmu pengetahuan itu. Begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, ya. Lanjut, silakan. Cukup sudah tiga kali ya. Mungkin tambah banyak lagi nanti, nanti kalau ada lagi kesempatan, kita beri lagi kesempatan. Jadi, sudah enam yang berbicara, jadilah dulu ya. Karena, mengingat tadi server kita sudah hang itu, lagi mau mati kali ya, servernya karena mati lampu ya. kita cukupkan demikian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua mahasiswa. Harapan kita nanti PPT-nya tidak lagi PPT yang tidak ilmiah dan tidak memenuhi syarat. Nah, itu harapan kita. Jadi, semua nanti diaplikasikan. Karena mulai dari blok 1 sampai nanti blok 30, semua nanti akan ada pleno, akan ada tugas-tugas yang harus dipresentasikan. Apalagi nanti di blok 30, kamu skripsi, kamu harus membuat PPT yang sebaik mungkin. Jadi, usahakan belajar-belajar-belajar terus kita membuat PPT yang baik. Nah, demikian Bapak-Ibu sebagai instruktur, terima kasih sudah membantu mahasiswa dan terima kasih untuk semua mahasiswa sudah mengikuti dengan baik. Semoga bermanfaat untuk ke depannya. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Selamat sore. Selamat beraktifitas kembali. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. 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 Baca balik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.